Teman-teman, liputan kita kali ini ada di Desa Ngabar. Jadi ada yang menarik disini, ada beberapa catatan diantaranya Desa Ngabar ini adalah satu desa yang bisa dibilang sangat religius karena ada beberapa kondoan disini. Selain itu disini juga ada satu bisnis musiman yaitu tanaman jambu yang jadi favorit dalam beberapa dekade selama ini. Jadi jambu air di Desa Ngabar dan juga di Desa Pecok. Kemudian juga nanti akan kita pelajari juga tentang leluhur Desa Ngabar ini di Makam Sentono Asri. Jadi tetap stay tune di channel CMTV. Teman-teman, di Desa Ngabar ini juga terkenal sangat religius karena di Desa Ngabar ini sejak ini sudah berdiri beberapa pondok pesantren. Dan dari pondok pesantren, ada beberapa yang ada di Desa Ngabar ini, para santrinya juga berasal dari berbagai daerah. Bukan hanya dari sekitar Desa Ngabar atau Mojokerto ya, tapi juga dari beberapa daerah lainnya. Nah, ini merupakan satu bentuk bahwa masyarakat Desa Ngabar sangat religius juga, selain dari sisi bisnis dan ekonominya juga layak menjadi perhitungan kita. Karena dengan adanya jambu air yang pernah sempat jadi tanaman favorit di Desa Ngabar ini. Teman-teman, kondisi perekonomian masyarakat Desa Ngabar ini memang bermacam-macam ya. Di antaranya kebanyakan ada yang bekerja di pabrikan sebagai karyawan pabrik di Ciwi Kimia, kemudian di Ajinomoto dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Nah, tentu saja para petani juga ada di sini ya. Dan menariknya, kalau kita lihat kondisi topografi Desa Ngabar ini berada di tengah-tengah ruas jalan ya. Jadi, ini awalnya dulu ada tiga ruas jalan, ruas jalan paling kiri ini, kemudian tengah ini juga jalan dulunya, kemudian paling kanan ini. Nah, seperti yang saya ceritakan bahwa di sini dulu banyak sekali tanaman jambu air ya. Dan ini menjadi favorit masyarakat saat itu. Hampir sama mungkin dengan jambu camplong yang ada di Madura, meskipun punya sejarah dan juga nilai kualitas jambu yang berbeda. Nah, tetapi keunikan masyarakat yang mengharapkan satu nilai ekonomi dari jambu itu juga hampir sama dengan jambu camplong. Hanya saja dalam waktu 10 tahun terakhir ini, jambu air yang ada di sini sudah mulai banyak dihilangkan ya, meskipun masih banyak juga yang memilikinya. Nah, ketika jaya-jayanya jambu air di desa Ngabar atau di desa Pecuk ini, paling tidak dalam satu kali panen mereka bisa menghasilkan uang beberapa ratus ribu ya dalam satu rumah. Karena di dalam satu rumah itu biasanya ada 3, 4 sampai 5 tanaman jambu air yang ada di sini. Nah, desa Ngabar sendiri lokasinya di sebelah barat berpatasan dengan desa Banjarsari, kemudian di sebelah timur ini dengan Canggu, dan di sebelah barat dan di sebelah utara ini ada berpatasan juga dengan desa Kelubu dan juga beberapa desa yang lainnya. Ya, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, selain kita berbicara tentang perekonomian, kemudian juga tanaman favorit yang ada di desa Ngabar ini, ini kita juga akan menginformasikan tentang leluhur desa Ngabar. Jadi, desa Ngabar itu terdiri beberapa dusun diantaranya Ngabar Kulon, Ngabar Wetan, kemudian Pecuk, dan juga Pelosok Kuning ya. Nah, ini kita berada di Sentono Asri, jadi tempat leluhur warga desa Ngabar. Nah, tempat atau Sentono Asri ini berada di tengah-tengah atau di pusat desa Ngabar ya, tempatnya yang berada di sebelah utara. Nah, kondisinya semacam ini, jadi berdekatan dengan makam umum warga desa Ngabar. Kemudian, di dekatnya di sini dibangun pendopo, ini untuk makam Sentono Asri-nya. Kemudian juga di sini dibangun tempat ibadah ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Teman-teman, di ujung liputan saya kali ini. Saya berada di ujung timur desa Ngabar, tempatnya yang akan ke arah jetis, kemudian juga ke arah canggu ya. Ini kondisi di pagi hari semacam ini. Nah, di sini saya juga akan bercerita tentang cerita rakyat desa sekitar sini. Kenapa kemudian namanya desa-desa di sekitar sini ternyata punya arti gitu ya. Jadi, leluhur dulu waktu melakukan perjalanan dari ala timur, kemudian kehabisan bekal dan singgah di desa Melirip. Nah, karena kehabisan bekal mencoba meminta bekal tambahan kepada warga sekitar. Tetapi oleh warga sekitar, waktu itu leluhur hanya dilihat saja. Jadi, dalam bahasa Jawanya hanya dilirik saja. Sehingga waktu itu dinamakan desa Melirip gitu ya, jadi melirik gitu. Nah, kemudian berjalan lagi ke arah barat. Di sana sudah mulai diterima, jadi diterima oleh warga sekitar. Sehingga desanya diberi nama desa Penompo, ditompo gitu ya, diterima. Nah, kemudian bergerak lagi ke barat, semakin diterima oleh masyarakat. Sehingga diberikan bekal dan juga makan dengan media atau ajang. Atau kalau sekarang daun ya, pakai daun peloso. Sehingga desanya peloso kuning gitu ya. Nah, itu sepintas tentang kenapa di desa sekitar sini pakai nama-nama semacam itu. Termasuk diantaranya kemudian desa Pecuk sebagai pucuknya. Kemudian desa Kelubuk juga. Karena di sana ada kubangan airnya, Kelubuk gitu ya. Air, tetapi kemudian karena leluhur di situ tidak diterima, akhirnya di Sabdo, jadi Kelubuk itu sempat kehabisan air sekitar satu abad gitu ya. Ceritanya semacam itu yang dipercaya oleh masyarakat sini. Nah, di ujung timur desa ini, desa Ngabar ini adalah ruas jalan tol. Yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, tepatnya di wilayah Mojokerto. Oke, sampai berjumpa lagi di liputan yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!